Tempat meluatnya banjir, itulah dataran banjir. Perlemen 63 disebutkan bahwa dataran banjir itu untuk banjir 50 tahunan. Hidupas banjir itu hanya diisi. Pak Sis, kita masuk ke seksi 2. Itu pengelolaan masalah banjir sampai saat ini. Tapi sebelum ke sana Pak, kami akan menyampaikan kepada Sobat Lintas bahwa Pak Siswoko ini membuat buku yang berjudul Upaya Mengatasi Masalah Banjir Secara Menyeluruh yang bisa diperoleh di badan penerbit PUPR. Dan ada banyak buku-buku tentang super daya air. Baik Pak, kembali kepada masalah banjir. Silakan Bapak jelaskan sampai dimana saat ini Pak. Baik, terima kasih Pak Paul. Ini adalah lanjutan dari yang tadi yang mengenai paradigma dan sebagainya ya. Bagaimana sekarang kita melihat pengelolaan masalah banjir di Republik ini termasuk Jakarta tentunya sampai saat ini. Ini tadi sudah saya kemukakan. Jadi sebenarnya dengan perubahan paradigma itu tahun 93-2004 banyak sekali yang sudah kita lakukan. Sementara ini Permen PU tentang sempadan dan dataran banjir. Sementara ini Permen PU tentang sempadan dan dataran banjir. Jadi Citarum Hulu yang ada dataran banjirnya. 94 itu diskusi di Direkturat Jenderal Pengairan sudah mengajak adanya perubahan paradigma dari flood control menjadi integrated flood management. Kemudian pernah diskusi kompas tahun 96, habis banjir tahun 96. Ada pernyataan di sana Jakarta tak akan bebas banjir. Dan terakhir 2004 adalah yusun undang-undang mengenai sumber daya air. Ya, tahun 2004. Yang dimana isi untuk pengendalian daya rusak air antara lain banjir adalah ada upaya struktur dan non-struktur. Oke. Masalah banjir kenapa terus meningkat? Yaitu dengan adanya pembudidayaan dataran banjir untuk permukiman tanpa mengkonsider adanya risiko. Jadi kalau pertanyaan, kenapa masalah banjir kok tidak berhenti-hentinya? Karena pemukiman dah matus. Dan kebanyakan itu berada di dataran banjir. Sangat sekali dataran banjirnya belum ada pertanyaan. Jadi itu tempat yang rawan atau yang ini gak jelas. Tata ruangnya. Ini tantangan kita paling berberat di situ. Dan mudah-mudahan dimasukkan kita ini menjadi perhatian nanti pemerintah ya. Di Jakarta, sejak kumpul banjir, proyek induk mengendalikan sungai Ciriung Sedane sampai sekarang, balik, tetap mengandalkan upaya struktur. Ya. Seperti bikin tanggul, banjir kanal timur, normalisasi dalam talapetik ya. Sungai, waduk, sudetan dengan pola pemadaman kebakaran. Bukan terintegrated tadi ya. Tapi pemadaman kebakaran di sana cemplong-cemplong-cemplong gitu. Tidak semua kita disebut efektif untuk mengatasi mana banjir. Normalisasi. Saya anggap itu kurang efektif. Kemudian pernah juga muncul ide yang aneh. Saya anggap aneh karena itu multi-purpose deep tunnel. Yang benar-benar aneh. Nah. Kemudian satuan target pengendalian banjir. Itu dinyatakan dalam panjang. Panjang sungai mungkin ya. Kan aneh. Luasan banjir itu apa? Hektar kan. Dataran banjir yang kebanjiran itu hektar. Tapi kenapa satuan targetnya itu dalam kilometer. Tapi tanggung jawab pengelola. Belum jelas dan belum terukur. Pengelola siapa? Ya dinas. Apa PU maupun balai. Ya. Belum jelas. Masyarakat umumnya belum memahami. Buku saya ini. Buku banjir itu. Apakah banjir itu? Mengapa terjadi masalah banjir? Dan bagaimana mengelola banjir? Bila kegiatan fisik peneliti banjir itu plat control selesai. Itu dianggapnya itu bebas banjir. Ya. itu mas leading. Jadi plat control itu kan terbatas tadi. Meskipun Belanda yang sedikit seratus. Eh seribu. Itu pun ada kemungkinan masih anulah. Itu bebas banjir akhirnya mas leading. Selama ini masyarakat bahunya itu. Kemudian antisipasi terjadinya tanggung jawab dan debit yang di atas debit banjir rencana itu tidak dilakukan atau belum dilakukan. ONM termasuk walkthrough menjelang musim hujan tidak memadai. Itu kan harusnya ONM termasuk walkthrough ya. Kemudian kegagalan bangunan selalu dinyatakan sebagai akibat bencana alam. Tanggul jubol misalnya. Tidak di ronda tidak ini tumbul jubol bencana alam. Siapa yang disalahkan? Alam. Tuhan. Ini yang saya amati selama ini sebagai pengamatnya. Obsesi banjir obsesi bebas banjir sungguhnya hanya ilusi atau fatal morgana menjadikan upaya nonstruktur belum dikenal masyarakat terutama yang terkait dengan pengelolaan dataran banjir belum dikenal karena selalu di masyarakat menganggap kalau sudah ada proyek bebas banjir gitu loh. Selama ini seperti itu anggapan mereka anggapan masyarakat. kearifan lokal hidup harmoni dengan banjir misalnya dengan apa rumah panggung semakin menghilang menghilang susut justru. Kemudian yang lebih saya sangat menyedihkan ya adalah pola banjir dijadikan dagangan komoditas politik apalagi menjelang pilkada rame nanti pol panjungan nanti pilih saya nanti bebas banjir itu bohong maaf ya itu hukumnya haram karena banjir itu siapa? kan dari hujan hujan siapa yang bikin? Tuhan kenapa Tuhan dimain-mainkan? jadi pelomba-lemba mengusir hujan bukannya hujan berkah bukan musibah kalau kita bisa berkah iya harusnya itu bukan juga dimusuhi ya nah ini contoh konkret tersebut sebelum sampai ke contoh konkret ini tadi kan masalah banjir Pak di pertama kami menanyakan Jakarta banjir mungkin Bapak bisa jelaskan kenapa masih tetap banjir padahal kan tadi banjir itu karena airnya meluap apakah memang melewat iki ataukah sudah ada peta banjir di Jakarta dan sebagainya tidak akan salah begini Jakarta memang saya pernah waktu masih aktif ya mengusurkan tahun 2006 dibikin apa yang saya sebut non-structured misis Jakarta cloud management termasuk membuat peta dataran banjir tahun 2006 tapi sayang sekali begitu saya pensiun itu jadi kegiatan fisik padahal itu kan non-fisik gitu tata ruang nanti peta dataran banjir kan untuk tata ruang itu ini gitu ya itu sampai hari ini belum ada dong peta dataran belum ada sehingga yang namanya kampung Melayu bedara Cina itu sebenarnya berada di dataran banjir semua menteng pun dataran banjir walaupun boleh karena di luar dari iya iya cuma itu selama ini tidak diingatkan you tinggal di daerah rawan seperti Belanda tadi kan dipetakan hati-hati loh kalau nanti tanggulnya jebol tanggulnya dilimpas iya ini gak pernah dilakukan belum pernah dilakukan seperti itu nah itu yang saya sebut flat plane management pengelolaan dataran banjir itu penting sekali tapi ya harus ada petanya dulu dan terlanjur masalahnya Jakarta terlanjur dari motor pulitan padahal 40% 50% berarti di dataran banjir Jakarta itu ya mereka harus sadar tinggal di daerah rawan sehingga himbolan orang dari apa-apa Jepang tadi itu berdampingan dengan banjir tadi pas sekali yang tadi loh yang buat forum ketiga we must learn to live with flood itu jadi jangan bebas balik gak mungkin bebas balik gak mungkin jadi yang mungkin adalah kita terlanjur tinggal disitu paling-paling menyesuaian diri misalnya hotel bintang lima di pinggir di setiap budi terlanjur disitu toko apa kantor adik saya itu pernah nyimpen dokumen penting di kantor di kuningan situ habis karena ditaruh di basement gak boleh itu yang atur pemerintah jadi meskipun sudah terlanjur bagaimana kita koleksi penggunaannya itu maksudnya pengeluaran data banjir ke situ arahnya itu pengaturan tugas pemerintah itu utamanya pengaturan pembinaan pengawasan bukan hanya pembangunan struktuh terus ini penting sekali karena goalnya apa kerugian masyarakat sekecil mungkin oleh karena itu tadi gambar tadi ini karena tidak ada tadi itu warning kepada masyarakat Jakarta kerugiannya kalau banjir seperti ini terbesar apa tanggut di menteng di latuh hari-hari jebol tahun 2013 20 triliun siapa yang rugi masyarakat coba itu yang terjadi kara-kara tanggut jebol apakah tanggut itu apa melibih debit banjir belum tentu jangan-jangan karena pembeliannya pulang tidak ada pelunit yang lebih lanjut tidak terbuka ini contohnya nah terus apa ini menyebutkan disini pak kita mengatasi ini dengan cara komandan kepakaran nah itu bismillah ini contohnya ini yang itu tadi ini ini akibat jebolnya tadi itu akibat latuh latuh hari-hari itu 13 jalan 2013 ini contohnya bismillah atau pemadaman kebakaran seminggu setelah tanggut jebol ada perintah dari SBY presiden ini merintahkan untuk apa bikin surdetan ciriwung banjir kanan timur dan normalisasi sungai seperti ini jadi panik presiden panik terus gimana fisik lagi solusinya fisik lagi bikin surdetan padahal surdetan itu gak ada ini master plan master plan nebeko 73 maupun master plan jaiga 97 modern di situ gak ada gak tau dari mana tapi ini muncul perintah ini fisik lagi ya nah itu tadi bikin batas dataran banjir terus itu diingatkan masyarakat itu jadi kalau nanti jebol kayak kemarin kerugian itu minimal karena masyarakat sadar saya tinggal di dalam hari berisiko gitu loh apalagi hotel risikonya kan kerugiannya besar sekali dipakai untuk basement atau lantai bawah untuk kelas apa nah itu lah seperti itu itu harusnya ada feedback ya ini contohnya itu fragmented ini memadaman kebakaran nah ini terus ini yang terakhir tahun lalu setelah ada sudetan itu dibangun ya 2014 sampai 2023 2023 ini presiden sekarang RI1 membuat statement seperti ini ya tahun lalu sudah ada waduk jawi sukamahi selesai saat ini sudetan selesai 6 kelurahan tidak banjir lagi ayo apa itu bebas banjir kan ini presiden maaf ya presiden sekarang 13 Juli 2013 peresmian sudetan sisanya itu 62% persoalan banjir selesai sisanya 38% harus dikerjakan pembro DKI dan PUPR nah ini masyarakat tentunya ber ber berpikiran berapa kesimpulan bila penanganan fisik selesai 100% akankah DKI bebas banjir bertanya tidak itu kan bapak yang jawab beratung berapa tidak sampai kapan iya jadi ini ini yang menyesatkan menurut saya mohon maaf sehingga maaf ini podcast kita ini mudah-mudahan tujuan saya tujuan kita ini untuk mencerdaskan masyarakat tanpa menyalahkan siapapun kami yang kami sampaikan adalah secara profesional dengan referensi dengan ini yang bisa kami bertanggung jawabkan ya jadi kalau mau ngeyel silahkan ayo diskusi gitu kan teknis bukan politik gitu kenapa saya berani menyampaikan ini ya karena itu apa mungkin ini bahasa politik gak bisa ini serius mereka mengharapkan sekali itu ya masyarakat mengharapkan sekali adanya ini nanti bebas ini nah itu yang terjadi nah ini yang tadi saya sudah tunjukkan apa yang terjadi di Bandung Selatan ini ya ini peta datalan banjir ditarung hulu apa yang terjadi 900 sektar lahan banjir untuk kawasan industri coba ini dagelan kami bikin peta tahun 93 eh 94 tahun itu pula justru yang 900 sektar itu adalah lahan yang paling rendah oleh Pak Bupati Bandung diklaim ini PR itu PR penjara rakyat 12 Februari 94 ini saya itu tulisan saya saya nyimpen kayak gitu ini dipakai untuk nah kawasan industri kok balik gak oh orang tahu di era banjir di era paling rendah itu ya jadi kalau tadi yang yang tadi itu paling rendah saya gak bisa alum di situ ya di pinggir sungai yang paling paling bawah itu kalau lihat dari peta ini kan ada warna Pak ada warna kuning kuning itu paling rendah oh kuning itu menunjukkan yang paling rendah iya sungainya yang biru itu gak ada pointer mas ada 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 nanti kita ada itu nah itu di saya anu disini tapi gak bisa masuk disana itu jadi malah seperti ini kebalik jadi sialah siapa lainnya juga pikiran rakyat ini Februari 2020 jadi berbagai upaya fisik di Citalomulu untuk membebaskan Bandung Selatan dari banjir membebaskan ini koran PR kata-kata ini juga menyesatkan ya karena strupul itu yang dibangun untuk 20 tahunan ya infrastruktur disitu kok bebas banjir bukan bukan setelah 20 tahun ini probabilitas tadi loh oh iya setiap saat bisa terjadi lebih dari itu gitu loh iya iya nah ini balik indah banjir lagi ini koran seperti ini rutin jadi dikerjakan itu terus apa manfaatnya gitu loh masih kolannya masih banjir lagi dan yang lebih hanuk ini adalah di tadi itu ya ingin saya tunjukkan di apa di apa namanya banjir indah itu sudah ada perasalahan komplit perkotaan kota kabupaten akhirnya harus pindah ke soreang jalan awalnya di banjir terus satu setengah meter dua meter di balik indah itu lalu di pindah ke soreang sekarang sudah di ke soreang sudah di kota kabupaten ya bandung itu nah ini ada lucu-lucu lagi di belakang ini ini lucu saya bandingkan dengan tadi tabel tadi ya sesi pertama tadi Malaysia itu pel banjirnya banjir 100 tahunan ya itu yang tabes kalau banjir pel banjir ya pel banjir itu rumah dia itu di atas banjir 100 tahunan tinggi sehingga saya gambarkan itu orang disitu pacaran ini dagelan ini ini gambar-gambar sindiran Indonesia seperti apa maaf ya karena pel banjir belum ada apalagi dataran banjir belum ada apalagi banjir 100 tahunan dimana gak jelas sehingga bandung ini ya ini bandung bukan jakarta balik indah ayo saya sindir kayak gitu di bandung selatan balik indah balik memang kan ha malaysia lantai lantai ini di atas sekitar 100 banjir 100 tahunan itu kan belum ada baru kiri 50 iya itu pun dipakai emang malah bagian yang paling rendah pakai untuk industri yang tadi itu ayo ini ini sindiran saya ini gambar lucu-lucu ini jakarta gak 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 kurang ininya sapa jakarta ini ampi bi real estate kemudian ngek***k hotel setiap budi ha ha tuh kemudian kampung melayu bidara cina bukit duri tenggelam itu kalau sudah ada pil banjirnya seperti ini ini pil banjir kan kalau yang malaysia tadi jadi kalau pun sudah ada normalisasi ada sudetan ada ini nah kalau ini yang ke 100 ya tenggelam di jakarta ini tadi yang bapak sebutkan ini sudah ada kak pil banjir 50 tahunan belum ada nah masalah kan kita gak tahu 50 tahun dimana gini-gini pak sudah ada pil banjir ya tapi setelah saya teliti pil banjir di jakarta itu nariknya itu dari saluran drain laser kota bukan dari sungai Ciliwung bukan dari sungai Bekasi jadi Kemang Pratama maaf yang saya sebut itu gak apa-apa kan itu berkali-kali dulu pernah jadi masalah di pengadilan karena kenapa dia bangun sudah pakai pil banjir Kemang Pratama ini developer ya kemudian tanggup Bekasi jebol habis itu real estate Kemang itu ya si pengembang gak mau disalahkan lho saya kan udah ngikuti pil banjir tapi pil banjir itu siapa ya dinas PU atau ini pemerintah saya telah teliti bukan pil banjirnya Bekasi tapi dari saluran drenase dan itu mulai juga di Jakarta bukan hanya di Bekasi itu belum ada memang Pak jadi di berbagai kesempatan saya ngajar atau ini saya paparan selalu saya kemukakan itu gawat sekali tata ruang di kota-kota ini bukan hanya di Jakarta semuanya karena pil banjir itu tidak atau belum melihat dari banjir banjir secara ini kayak peta tadi itu peta banjir tadi kan ada kontur itu ada ini 5 tahunan 10 tahunan 50 tahunan ada konturnya genangannya itu kalau 100 tahun ini kayak apa jadi referensinya harus ngambil dari sungai itu Pak ya ya sungainya banjir ya ya jadi peta yang tadi itu terus terang saya itu minta bantuan Jepang Pak dulu yang ini ya jadi apa yang yang ini bantuan jaika saya berarti orang jaikan pun orang orang Jepang pun mengakui peta dataran banjir ya kayak gini gitu gitu cuma itu satu-satunya di belum ada lagi tempat lain itu penting sekali padahal ini ini sindiran saya saja ini kemudian ini bebas banjir ini di koran di anu itu kan iklan-iklan ini kan menyesatkan kenapa pemerintah gak turun tangan ini di dataran banjir real estate ini saya 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 habus itu apa yang pasang iklan itu ya orang kaya tapi ini adalah faktanya seperti ini ini menyesatkan mestinya pemerintah turun tangan gak boleh itu pasang iklan itu darah harapan banjir kok pas iklan kayak gini kan membodohi ya nah ini bebas banjir beleran rumah panggung ini di di semua jambi ini apa rumah panggung itu kampung bagai berdamai dengan banjir ini bartawannya pintar itu coba ini bagus ini inisiatif masyarakat sendiri itu kenapa yang kayak gini tidak di oleh pemerintah tidak dikembangkan dibina bukan dibinasakan dibina karena ini mandiri dia seneng ke banjiran malas kompas februari 2010 saya rajin ngikut nggunting kliping kayak gini ini ini contoh ini ya nah ini ini juga ini lucu-lucuan ini gak jauh ini sungai tanggul sungai Cisedane diatas tanggul didirikan kayak gitu oleh masyarakat ya terus dijadikan contoh tipta karya bikin sayembara ya pemegang pemelang utama ini dimana tepian sungai sungai musih di tepian sungai musih mungkin ada di apa di bantaran atau di sempadan sungai dibikin apa jangan-jangan diberati sempadan sungai dapat hadiah tampung tanggul indah coba ini perlombaan di bawah PU Cipta Karya kan tapi kayak gini koordinasi kita ayo iya ini diasas tanggul tampung tanggul indah ide yang salah dapat hadiah pemelang utama ini di atas tanggul pak didirikan kampung rumah susun apa-apa ini ini dagelan-dagelan ini yang saya sengaja terus ini apa tanggul sungai Cisedane ini dibikin oleh pemerintah pakai lun ya sungai kali apa tanggul kanan sungai Cisedane padahal sebelahnya ini apa airport internasional Soekarno-Hatta kayak gini pak potret sendiri waktu saya dikopro banjir tahun 96 dipotong karena apa tanggul ini didanggap ngalang-ngalangi mereka masuk ke bantaran disitu ada proyek kegiatan apalah di bantaran dibiarkan ini pakai pasangan batu itu oleh karena itu saya bikin balai supaya kayak gini terulang ini bahaya sekali tanggul dipotong ini contoh ya sengaja saya tunjukkan inilah OP kita lemah sekali ya sudah dibangun pakai lun ternyata setelah jadi dipotong oleh masyarakat dipakai untuk masuk ke bantaran nah ini kesimpulannya apa yang terjadi di republik ini selama ini seperti itu jadi intinya adalah bisnis as usual masih pakai flat control ya belum integrated flat management OP pun seperti tadi itu koordinasi satu atap saja seperti itu apalagi antar instansi sengaja saya ponjolkan ini koordinasi satu atap antar cerita kalian dengan pengailan saya seperti itu tanggul kampung tanggul indah iya gitu lho pak ini maaf ini terpaksa saya kemukakan apa adanya seperti itu maksud saya adalah kritik ini pak ya untuk kebaikan agar lebih baik sehingga terakhir slide saya adalah seperti ini kok begitu yang benar gimana dong ini tahap ketiga nanti jawabannya jadi ini adalah problem-problem yang terjadi yang terjadi sekarang ini yang penasuk percayaan bapak tadi Jakarta bagaimana termasuk saya katakan tadi tidak semua yang bismil yang apa namanya yang pemadaman kebakalan tadi itu efektif kok pemadaman kebakalan yang benar kayak apa nanti tahap ketiga gitu gitu pak baik pak siswoko terima kasih dengan segi duanya sobat rintas kita sudah mendengarkan bagaimana pengelolaan banjir sampai saat ini ya tentu sobat rintas akan mengikutinya yaitu apa saran dari pak siswoko untuk pengelolaan banjir ke depan yang ideal tapi yang bisa kita kerjakan di publik terima kasih pak siswoko sama-sama sahabat rintas terima kasih sudah menonton tayangan ini semoga bermanfaat sampai ketemu di tayangan majalah rintas online berikutnya terima kasih salam rintas lugas independen berkualitas sahabat rintas dimanapun kalian berada jangan lupa di like share komen dan subscribe terima kasih